Pemirsa jumlah kendaraan yang melintas di Kabupaten Seragan selama arus mudik lebaran 2024 diprediksi meningkat dibanding tahun lalu. Pasalnya dalam skala nasional juga terjadi peningkatan jumlah pemudik yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo untuk Anda. Rekan Septiana Ayu, silakan laporan Anda, rekan. Dan Tribuners, selama siang depan saya sampaikan bahwa pada hari ini diperkirakan merupakan puncak arus mudik lebaran 2024 di Kabupaten Seragan. Yang mana saat ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan bagi kendaraan pemudik yang melintas di Kabupaten Seragan. Dan mengingat saat ini di Kabupaten Seragan ini adalah titik lelah dari perjalanan mudik selama lebaran ini sehingga ada beberapa titik kecelakaan atau rawan kecelakaan. Salah satunya di Simpang Pahat Bender, tepatnya di dekat puskesmas merampal Kabupaten Seragan di sana. Pada hari biasanya ini memang sering terjadi ketelakaan yang biasanya dengan fatalitas tinggi. Sehingga bagi pemudik yang tidak melintas di Kabupaten Seragan ini, khususnya di Ketamatan Rampal, untuk lebih berhati-hati lagi. Di mana lokasi dari salah satu titik perawan ketelakaan ini adalah di Jalan Seragan Ngawi atau Jalan Seragan Timur yang menghubungkan antara Solo dengan Ngawi atau wilayah Jawa Timur menuju ke arah Surabaya. Dan di sana memang sering terjadi ketelakaan. Selain di Simpang Pahat Ngerampal sendiri, titik rawan ketelakaan lainnya yang ada di Kabupaten Seragan ini juga berada di Jalan Raya Solo Seragan, tepatnya di Ketamatan Seragan, di mana memang kemarin juga sempat terjadi sudah terjadi ketelakaan di sana yang menyebabkan satu korban meninggal dunia. Kemudian selain titik kemacetan yang harus diwaspadai oleh pemudik, juga di Kabupaten Seragan juga ada beberapa titik-titik rawan kemacetan seperti di Simpang 4 Terminal Lama, kemudian Simpang 4 Gambiran, dan juga Simpang 4 Terminal Lama. Bagi pemudik, diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas di Kabupaten Seragan karena saat ini memang volume keandaraan di Jalan Raya ini sudah mulai meningkat dan Kabupaten Seragan sendiri juga rawan terjadi ketelakaan jadi diimbau untuk lebih berhati-hati lagi ketika melintas di Kabupaten Seragan dan apabila sudah mulai lelah dan tidak enak badan atau mengelukkan sakit agar diimbau untuk beristirahat di res area ataupun di kosko-kosko lebaran yang ada di Kabupaten Seragan. Di res area sendiri terdapat kosko lebaran, yakni di res area 519A dan 519B di Kecamatan Masarani ini ada res area yang ada di sana juga ada kosko-kesehatan sehingga bagi pemudik dan juga di area res area 538A dan 538B di Kecamatan Ngarapal juga terdapat kosko-kesehatan sehingga bagi pemudik yang melewati jalan tol untuk bisa memanfaatkan kosko-kesehatan tersebut untuk beristirahat. Selain itu di jalan arteri juga yang menghubungkan antara Solo, Menuh Jukara, Surabaya juga ada beberapa kosko yang bisa dimanfaatkan pemudik untuk beristirahat ataupun mengobati apabila merasa rakit yakni di simpang dekat dengan alun-alun kemudian di markas PMI dan juga BBBD Kabupaten Seragan dan Jajaran juga mendirikan kosko yang ada di jalan Raya Solo, Seragen depannya di Kecamatan, Jukara, Jauh, kemudian di dekat res area ataupun di dekat Eksitol, baik Seragen Timur maka Seragen Eksitol Seragen juga terdapat kosko terpadu yang bisa dimanfaatkan pemudik untuk beristirahat dan juga apabila membutuhkan bantuan bisa datang ke kosko terpadu tersebut. Begitu Yustina dapat saya sampaikan dari Seragen Jawa Tenggara. Terima kasih. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.